cara pemasangan apa istilahnya pintu pembuangan pada terpal pembuangan mulanya mulanya ini dulu apa istilahnya disitu ada keni ya dibawah diratakan dulu jadi setelah sebelumnya kita pasang terpal dulu seperti ini pasang terpal ke seluruh kemudian coba dilihat di sini dulu dilihatkan dulu ini pak di belak tapi jangan melebihi dari keniknya kalau sudah di ini langsung di masukin masukin dijepit ya itu berisiknya dijepit itu 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 kan dibawahnya keni pak dibawahnya keni itu jadi itu parahun dijepit aja dijepit kalau misalnya kalau misalnya rinnya kalau misalnya rinnya oh iya nanti ya nanti bikin saringannya bikin ini nanti coba bukan terlalu tebal banginnya enggak ya pas hati 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 ini nya motong-motong ini nya jangan terlalu lewat ini kuat tapi di kolam saya gini semua bisa dilihat pak ya jadi pak air itu kering kering kalau misalnya rinnya terlalu tinggi bisa diukur dulu biar dipasin dulu rentah dulu ini kan coba saya pelaruan itu pak tolong cabutin oh iya nah ini kan karena karena paralon itu pak ya itu kan sama ukurannya ya itu kita harus kecilin dipanasin ya dipanasin dulu ini kan ada sambungannya sambungannya kita kalau ini doin sama doin kalau ada sambungannya pak kita langsung masukin sambungannya pak macam gini sambungannya kan ini ini sambungannya ini kan enggak masuk ya ini ya ini masuk jadi ini kita ini panasin pak kita ini masukin ke sambungannya dorong aja lepaskan disini oh 12 aja ya ya ini sambungannya nih ini enggak sama ya pelarannya jadi dibakar dulu biar sama ya jadi kita jebolkan pak dari sambungannya kesini dia akan mengecil kalau kita pak kalau kita cara begini pak dia akan keriput ya ya keriput ya jadi enggak rata pak nanti airnya bisa bocor pak walaupun keriput 1 mili itu airnya kan ates kalau kita masukkan dari sambungannya ini ambil sambungan ini dipanasin kita jebolkan kesini kira-kira 2 cm baru dia sesuai pak dia tak akan bocor itu panjangnya berapa itu panjangnya selesai tergantung di jebolin gimana tadi dimasukin ulangi pak ulangi pak ini pak ini kan sambungannya ya yang lebih lebar ini kan lebih lebar ini sama kan ini sambungannya ini kan sama nih ini pak yang dipanasin dulu itu harus dikecilkan dipanaskan kita ini pas ambil sambungannya ini dari selaron ini kita masukin pak langsung jebolkan ini kan sampai disini ya kita jebolkan ke atas aja akan mengecil akan mengecil kayak gini pak kalau dia mengecil pak panjang bagaimana gini kita boleh potong kira-kira ini berapa cm utamanya 2 cm kita potong aja 2 cm jangan terlalu panjang pak kalau terlalu panjang dia kan longgar dia tidak terketekan di atas dia akan menetes air pak itu hari nanti dikirain itu tarpal itu bocor padahal bukan dari sini pak kalau kita bisa mengeceh pak ya kalau tarpal bocor atau enggak bocor pak kalau kita masukin ke sini pak kita masukin air kita lihat dari sini airnya ada enggak menetes gitu kalau tidak ada air berarti ini sudah bagus kalau dia menetes kadang-kadang dari pelaron pak kalau pasangnya gini goyang pak akan bocor kan kita tekan aja sedikit utarawan 2 cm ya ya 2 cm waktu kita nyabut pak ya jangan cabut langsung gini pak karena kalau kenang-kadang ini bisa terlepas juga pak ya kenang-kadang kita bayinya pakai putar pak putar meskipun kuat kita khawatir ini kan udah terjevit untuk menjaga ini supaya awet cincinnya tadi nah cincinnya ini jadi kita ini kan ini kan kuat ya waktu kita mau putar aja pak biasanya kan kalau kita malas langsung kita cabut gini ini kadang-kadang ini ada air sudah ada berlumbut dia akan melekat di sini ini kan bisa tercabut kalau kita punya ikan itu bisa jepul semua padahal itu sudah tertata rapi sudah terjepit rapi itu makanya harus hati-hati buka pas bukanya itu jadi kita masangnya gak usah tekan kita asal kuat aja gini udah kalau kita mau masang induk kayak simpan induk yang gede mpamanya kita punya kolam ini pendek pak pendek ya dari satu jok itu tingginya jangan ke tinggi gini pak kadang-kadang di atas sengkong ini bisa lepas pak terima kasih